selamat malam guis di channel ihwan divergen cara setting PPSSPP agar tidak lag dan tidak patah-patah terbaru 2024 cocok untuk HP kentang RAM 1gb auto lancar Oke ikuti cara ini ya guis PPSSPP adalah emulator yang memungkinkan anda memainkan game PSP PlayStation portable di platform lain seperti PC Android dan lainnya untuk menghindari laksaat menggunakan PPSSPP berikut adalah beberapa langkah yang bisa anda lakukan 1 asteris periksa spesifikasi perangkat asteris pastikan spesifikasi perangkat Anda memadai untuk menjalankan emulator PPSSPP tanpa lak semakin tinggi spesifikasi perangkat semakin lancar emulator akan berjalan 2 asteris update versi emulator asteris pastikan anda menggunakan versi terbaru dari emulator PPSSPP karena versi terbaru biasanya memiliki perbaikan kinerja dan stabilitas yang dapat membantu mengurangi lag 3 asteris atur pengaturan grafis asteris buka pengaturan grafis di PPSSPP dan sesuaikan dengan spesifikasi perangkat Anda kurangi resolusi grafis nonaktifkan efek yang tidak diperlukan dan sesuaikan pengaturan lainnya agar sesuai dengan kemampuan perangkat Anda 4 asteris nonaktifkan fitur tambahan asteris nonaktifkan fitur tambahan seperti fitur audio yang canggih atau efek grafis yang rumit jika perlu ini dapat membantu mengurangi beban pada perangkat Anda dan mengurangi lag 5 asteris optimalkan pengaturan emulator asteris sesuaikan pengaturan emulasi seperti kecepatan CPU tingkat kinerja dan pengaturan lainnya untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan kualitas grafis 6 asteris tutup aplikasi lain asteris pastikan tidak ada aplikasi lain yang berjalan di latar belakang yang dapat mengganggu kinerja emulator tutup semua aplikasi yang tidak diperlukan selama menggunakan PPSSPP dengan mengikuti langkah-langkah di atas Anda dapat mengoptimalkan pengaturan PPSSPP agar berjalan lancar dan mengurangi lag saat memainkan game PSP di dunia virtual yang penuh warna dan humor saya menemukan diri saya terhanyut dalam petualangan Batman yang unik melalui emulator PPSSPP dengan kontroler virtual di tangan saya mengendalikan Batman dan Robin melalui kota Gotham yang dipenuhi oleh penjahat-penjahat khasnya dengan desain grafis yang imut dan gameplay yang menghibur saya merasakan kegembiraan saat melompat-lompat dari gedung ke gedung mengejar penjahat dan memecahkan teka teki yang menghadang setiap level membawa tantangan baru dan kejutan menarik dan saya tak pernah bosan mengeksplorasi setiap sudut kota Gotham yang dirancang dengan detail oleh para pengembang game meskipun bermain melalui emulator saya tetap merasakan keseruan yang sama seperti saat bermain di konsol PSP asli di dunia Lego Batman ini petualangan dan kegembiraan tak pernah berakhir yang menyebabkan adalah penjahat dan kegatangan untuk menjira saya tetap berakhir selamat menikmati